Dan katanya di wangga ini punya cerita horror teman-teman Serun Gimana bro kabarnya bro? Sehat bro Sehat? Udah lama kita gak ngobrol-ngobrol? Udah lama banget bro Punya cerita apa kamu? Kamu punya cerita apa? Share ke teman-teman bro Sebenarnya sih banyak sih Cerita pengalaman horror mana? Banyak mas Bukan ini di luar Di luar explore juga Dulu kan aku juga explorer Explorer misteri, horror, tempat terpengkalai Aku sekarang udah Ya udah berhenti lah Tadi explore Berhenti apa vakum? Kalau dikatakan vakum gak Berhenti total Karena juga mau konsen Saya juga udah Udah ada toko spear pad mas Oh ya Sibuk Jual beli spear pad Jadi untuk mantannya Ya motor lah sekarang Ada motor Ada sport cash Nah gitu Jadi Pengalaman ini juga Pernah aku ceritakan Di salah satu stasiun radio Itu kalau temen-temen Kalau yang ini di Semarang Gak asing denger Email the FM 104.4 Nightmare on the air Nightmare ya? Nightmare Keren Tiap malam Jumat Nah itu aku cerita Yang mana ya yang asik Untuk didengar Ya menurut kamu serulah Untuk Untuk yang Peribadiku yang seru Itu waktu Di tahun 2007 Kalau gak salah 2007 Itu waktu saya SMA mas SMA? SMK Ya SMK 2007 Lama ya? Udah lama sih Nah itu waktu saya belajar kelompok Di Temen saya Ada di daerah Wulah Warna Dulu temen saya ada di Wulah Warna Tapi sekarang udah pindah temen saya Temen SMK Satu kelas Satu jurusan Itu saya Belajar kelompok disana Dari rumah Berangkat Pukul 18.30 Atau setengah 7 Nah Aku naik Motor Waktu itu Aku masih mengendali Vespa Naik Vespa Keliling kota Keliling kota Naik Vespa Seru nih Terus Jadi 2007 Aku pakai Vespa Belajar kelompok ke temen SMK itu Naiklah di jalan Sigar Pencah Dulu waktu Waktu di Sigar Pencah Itu Jalan belum sebagus sekarang Temen-temen Nah Kalau kalian Stay di Semarang Pasti tahu Nama Sekier Pencah Itu ada di daerah Tembalang Temen-temen Nah Ketika saya naik Itu kan Dulu masih jalannya Celek Masih aspal Enggak beraturan Sekarang udah bedau Temen-temen Nah Ketika naik Saya setengah 7 Udah berangkat dari rumah Nah Naik Kira-kira sampai rumah temen saya Itu Jam 8 Eh Jam 7 Maaf Jam 8 Jadi perjalan setengah jam Karena juga nepes Bahkan juga gak Gak bisa kanceng mas Monterbuntut kan kala itu Nah Ketika sampai sana Jam 7 Langsung Aku ngobrol benda Sama temen Ngerokok ngopi Setelah itu kita belajar Jaman SMK udah ngerokok ya Udah SMK udah ngerokok lho Ngerokok Ya nakal juga ternyata Tapi udah dibulein sama bokap Boleh Ngerokok dirumah Gak boleh di luar Masih sekolah padahal Waktu SMK udah dibulein Nah Ketika Belajar nih Selesai belajar kelompok itu Sekitar jam Sekitar jam 10 Jam 10.30 Setengah sebelas itu Selesai belajar kelompok Waktu itu kan aku jurusan multimedia nih Karena belajar kelompoknya juga Pakai komputer Waktu itu aku belum Belum ada komputer Jadi Masih ada laptop nih di rumah Cuman Nah harus pengarjaannya itu kan di komputer Pakainya Sketchup Karena Aplikasinya dulu kan Punya aku masih Belum mumpunin Laptopnya Jadi mau gak mau Bikin Sketchup itu Bikin Sketchup itu Di temen saya Di Itu mas di Mulawarman Nah Setelah selesai Itu jam setengah Jam setengah Jam setengah 10 Jam 10 Habis itu kan lapar mas Lapar Kita cari makan keluar Di sekitaran situ Mulawarman beli nasi goreng Kita nongkrong di rumahnya Sampai jam setengah 12 Setengah 12 Setengah 12 Jam 12 Aku izin pulang Hmm Karena udah larit malam Terus juga mau sekolah banyi kan Hmm Tengah malam Tengah malam Tengah malam Pulangnya tengah malam Itu pulang dari rumah teman saya Itu jam 12 Jam 12 Kurang Pulang Lewat sekitar pencah Balik lagi Balik lagi Tapi pada waktu itu Aku gak pernah gagas Yang namanya setan Atau apapun Gak pernah paham Gitu Jadi udah pulang Pulang-pulang aja gitu ya Pulang-pulang aja Di waktu itu Gapan jalan pelan Mas Karena juga Wanfa bundut Remnya juga Gak begitu pakem Takut kalo bablas kan Nah Waktu Aku turun Pelan Itu sampai tikungan Kalo sekarang itu kan Kita turun ada tulisan Sulawati Oh iya sekarang Nah Waktu turun Kita belok dikit Terus belok dikit Nah Waktu belokan tajem Tajem yang ke kanan Itu kan Kalo sekarang kan Kirinya udah dipeton Mas Udah tinggi itu kan Disitu Waktu habis belokan Aku lihat Perempuan nih Perempuan Perempuan Parubai Eh bukan parubai Masih muda Tapi waktu itu kan Dia udah kerja Berarti kan Lebih tua dari aku nih mas Oh iya ya Ketika Saya juga gak Gak berpikiran Gak berpikiran Aneh 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 lah Aku niatan Untuk Bilang Mbak Mbak Dari mana Dia merespon Dari pulang kerja mas Oh ya udah Rumahnya mana mbak Rumahnya ini di bawah mas Di daerah ini Dekat Pasar Medaseh Pasar Medaseh Ya udah mas Eh ya udah mbak Ikut aku Ikut aku Tebeng Ntar aku juga lewat arah situ mas Nah Ketika Udah aku tebeng ini Aku juga Sepanjang turunan jalan itu Aku bercanda Sama Cewek ini Cewek ini Aku mengubah dari Kerja dimana sih Kerja di ini mas Di daerah ini Lah kok sampai malam Ya mas Biasanya saya dijemput bapak Biasanya dijemput bapak Tapi malam ini Nggak Untuk malam itu Karena bapak sakit Katanya sakit Itu nggak dijemput mas Dan ketika Sampai turunan Sampai turunan Masih bicara mas Mas yang ngomongan enak Dan Itu ada Udah Hampir selesai setelah Pembensin sekarang Udah ada pembensin Mas udah ada pembensin Itu masih bercanda Kalau Abis itu turun Ke kanan itu Bukit Kencana Jaya Ini masih turun Terus Nanti ada Perlibatan kecil Itu kalau ke kiri Di arah SMP 33 Bisa lewat terus mas Karena Mertaseh kan terus Setelah Mertaseh Situ kan dulu Belum jalan beton Kalau sekarang udah beton nih Yang jalannya berliku-liku Itu Setelah lewat situ Udah Gak pernah ngomong lagi Setelah jebatan Udah gak pernah ngomong Nah Udah diem Setelah itu Lewatin tempat Yang jarang berliku Mau sampe Mau sampe Di Pasar Mertaseh Aku tanya Baik ini udah sampe Udah mau sampe Pasar Mertaseh Ini gimana Gak mau tulang Gak ngerespon Mas Setelah aku ada belakang Kok mbaknya Ilang 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 Jatuh atau gimana itu Nah saya juga gak tau Nah Setelah itu Saya kan puter balik nih Takutnya Takutnya Kalau mbaknya jatuh atau gimana Setelah saya puter balik Sampai di Ini di Jembatan yang kecil Tadi Aku tanya Sama aku sendiri Mau ini dia Apa tiba Orangnya dimana Apa jatuh Tak cari mas Daerah situ Sampai pom bensin Gak ada Yaudah lah Aku gak berpikiran anak-anak Ulan Yaudah lah Mungkin mbaknya Jatuh Masuk juga Gak tau lah Setelah itu aku puter balik mas Puter balik lewat situ lagi Belok ke kiri kan Arah mau ke rumahku Nah Arah rumahku itu Di depan pasar persis Itu di depan pasar persis itu Ada mbaknya tadi Mbaknya tadi Ketika ada disitu Terus aku tanyain Belum mbak Kok mau Orang anak yang di Ngembak tadi tuh gak ada dimana Diem Gak jauh Gak jauh Gak seperti awal mula Saya tanya Setelah itu Dia nyebrang mas Nyebrang jalan Nyebrang jalan Masuk ke arah pasar Masuk ke arah pasar ya Masuk ke arah pasar Masuk ke arah pasar Itu saya Itu saya Waktu dia masuk Aku masih berhenti Dia masuk Aku liatin Aku sempet Naruh Nyetan dari bespa Aku ngikutin Mas Tapi jaraknya udah Udah Agak jauh Aku masuk di pasar Dia udah masuk Mau Mau pojok Setelah Setelah Dia udah di pojok Aku mau Ngelangkah lagi Udah hilang Udah hilang? Hilang Itu Itu apa ya Kalau masalah itu Aku gak ngeliatin ke plowernus Karena aku ngeliatnya Fokusnya yaudah Di bagian Pinggang sampai ke atas Selama perjalanan Selama perjalanan Apa yang menurut saya? Enggak ada rasa bapak Beragun juga Enggak Berinti Sama sekali Ada kecurigaan itu? Enggak ada Karena juga Kan udah bilang aku dari tadi Enggak ada pikiran gitu ya Enggak ada pikiran untuk ini Malah halus Ataupun Aku gak gak paham Karena waktu Saya SMK itu kan masih polos Mas dalam hati polos Untuk hal Dunia lain Saya gak pernah gagas Jadi yaudah Ketika aku dari Berhentiin Mbaknya Nganjakin dia untuk nepek Sampai tempatnya pun Juga Gak ada rasa Kok aneh Sesuatu yang juga kan gak ada ya Tapi Sampai Sampai sekarang pun Saya ini Sampai segedik ini Saya juga berpikir Kewiki Sopo Itu siapa? Anasaran ya? Nah Setelah kemarin Saya cerita di Nightmare on the Earth Iya Itu Baru ada Salah satu Supranatural Disitu kan ada Supranatural nih Mas MC sama MC sama Itu ya Supranatural Dia itu menjawab Kalau lewat jalan yang berliku itu Auranya itu lebih besar Daripada Kekuatannya lebih besar Mas Daripada si mbaknya cewek Mbaknya cewek Makanya melipir Mas Oh gitu? Terus ketemu lagi Aku disitu Dan ternyata Itu mbaknya itu Pernah Pernah hidup Tuhunya Tuhunya orang Terus Entah meninggalkan apa juga Saya kurang tahu Mas 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 yang Supranatural itu Suka Nggak nyebutin Secara detail Nah Aku sanya Berarti Itu makhluk harus Itu saya tahu Ya mas Itu benar itu Tapi Tapi ya Seketika waktu saya Boncenin itu Nggak ada apa-apa Mas Ya udah Biasa aja Kayak Bojain orang itu ya Nggak ada Terus Kejadian ketelakaan Pulangnya Nggak ada Sampai rupanya Ya udah selamat Karena juga Mungkin niatmu bagus sih Ya Masih tabing kan sih Iya kan Ya Wajarlah Sebagai aku cowok juga kan Merasa kasihan juga sih Merasa kasihan Siapa yang nggak kasihan lihat jawab sendirian Malam-malam itu setengah Setengah satu Setengah satu malam ya Setengah satu malam Ya kurang Kurang lebih setengah satu malam Jalan sendirian loh mas Di tempat yang Sepi Kalau berpikiran nih satu aku berpikiran Kalau dia diperkosa di jalan Sama orang yang bertanggung jawab Kedua kalau Dirampas Kalau waktu dulu kan belum ada kata pegang mas Nah kalau Rampas Jambret Cepet Aku takut-takutnya seperti itu Makanya ya udah Aku tabingin biar nggak ada bapak Udah aku nggak ada niatan jelek dulu Makasih ya nggak Tapi kan aku berpikiran Udah ya mbak Tak tabingin Tak tolong Pulang Kamu tak ada sampai Ya kamu mau di Depan pasar ya udah sampai Tapi Tapi seketika itu juga Yang hilang Aku juga nggak tahu gitu Kalau dari segi pakaiannya mas Yaudah pakaian layaknya orang kerja Orang kerja biasa ya Kalau saya masih ingat sampai sekarang itu Dia kerja Kayak di pabrik Salah satu pabrik Tahu itu pabrik apa Karena bajunya juga Baju pabrik mas Baju pabrik Garmen dari atas kan Waktu itu aku juga Belum tahu di mana-mana Gitu Jadi cerita Banyak semasa penuhnya cerita saya Yang Yang saya alami Ada juga yang masih Masih Belum aku ceritain Mungkin Lanjut visual Kita podcast lagi Suatu saat Kita ngobrol-ngobrol lagi Ngobrol lagi Ngobrol horor-horor Kayak gini Aku bakal ceritain Kisah misteri aku yang pernah aku alami Itu banyak banget Di luar Explore Di luar atau kamu explore ya Kalau explore udah jelas Mas Karena kan Kalau semakin kesini kan Aku udah paham hal kaki Itu tahun 2006 ya 2007 2007 Lama banget ya berarti ya Dan untuk saat ini Sigar Bintah udah bagus ya Udah 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 jalannya udah dipenawan Jalannya udah dipenawan Dulu udah Dan banyak penampangan juga ya Banyak sekarang Kalau dulu Nggak ada sama sekali berapa Dulu gelap mas Gelap ya Masih gelap Jalannya juga masih aspal Kalau saya Masih ingat tuh Dulu aspal mas Aspalnya pun nggak halus ya Dan jarang orang Orang Berani liwat situ Yaudah ya Mau nggak mau kan Aku juga waktu itu kan Masih proses bikin sim mas Oh iya Oh iya Jadi kan Kalau aku mau liwat kota kan Takut Kalau ada operasi Bapak bilang Weh liwat segar bencah Weh Kewani porak Namanya apa pak Yus Rapa apa Weh liwat away Yaudah Sagar bencah Sagar bencah Sagar bencah ini jalan yang terkenal dengan keangkerannya teman teman Sampai-sampai Sekarang ada tulisannya Jangan lupa sulawat Jangan lupa sulawat Jangan lupa sulawat Jadi siapa pun yang lewat sana Harus sulawat dulu teman teman Nggak tahu Mungkin karena sering terjadi kecelakaan juga disana ya kan Sudah hati-hati Sudah selalu ingat ya Sekarang ditulis Jangan lupa sulawat Jangan lupa sulawat Ngeri Ngeri ya Itu pengalaman juga Ya menurut Menurut aku pribadi yang Ada dua cerita yang berkesan Yang pertama ini Yang kedua itu tahun 2006 mas Lebih lama lagi ya 2006 Itu waktu saya SMP Kelas 3 SMP ya Itu next Kita bakal cerita lagi Siap 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 Tapi bukan karena juga Ini udah malam juga Pak Ini jam 2 malam teman teman Udah masuk lari 2 pagi ini Kita sempatin ngobrol-ngobrol bareng Besok juga aku mau buka toko juga kan Pagi ya Kita terusin lagi Nah itu ceritaku yang Menarik Sama diangkat di salah satu Stasiun radio Ya Sampai diangkat di salah satu Stasiun radio Imelda FM Nightman In the air Nah On the air On the air On the air Sebutin gak nama Youtubenya juga Biar secara detail Mereka dengerin Boleh sebutin Bisa sih kalian Ini Kalau kurang jelas Jadi Di Aku gak promosi ini ya Gak promosi untuk Nightmare Jadi di Nightmare itu ada Dia buka Bikin Youtube juga mas Bikin channel Youtube ya Jadi di Youtubenya itu Gajah Mada Gajah Mada Group Channel Itu Mengangkat Cerita-cerita yang keren mas Cerita-cerita misterior yang keren Pengalaman-pengalaman orang ya Nah Salah satu ceritaku juga ini yang keren Diangkat sama mereka Dan di upload di Youtube nya mereka Ada satu lagi cerita saya Tapi nanti Besok ceritain lah Besok ceritain lah Besok ceritain Nah Kalian bisa cari ini di Gajah Mada Group Channel Itu ada di Namanya Segar Bencah Ya mas Kayaknya mas Segar Bencah ya Itu baru di upload berapa hari yang lalu Belum lama mas Berapa minggu sih itu Belum lama Belum ada dua minggu lah kayaknya Bukan niatan untuk promosi nih Tapi biar Kalian tuh gak mengira aku cerita ini cerita hoax Karena kalau cerita hoax Gak mungkin bisa masuk ke Gajah Mada Channel Pastilah Karena kalau di Terdeteksi lah Terdeteksi lah Kalau di Melda itu kan Sudah pasti ditanyain dulu mas Ini bener Bener cerita pribadi atau hoax Kalau ini bener-bener aku alamin Secara real Secara nyata Dia bonceng di belakang Yaudah pegang-pegangnya tuh Gak pegang leluk Jadi pegangnya kayak Megang baju bagian belakang doang mas Udah gitu doang Tapi kerasa ya? Kerasa mas Ya nih Kayak aku megang gini Nah udah Pegang kayak gini Nah Ya gak ngerasa kayak Ngerasa kayak Kayak ini Apa Ini baju di Digeret gini Oke temen-temen mungkin tuh ya Cerita dari Temenku ini Dewangga ya Kalian boleh Apa ya Kepokin juga channelnya Karena ini juga content creator Rafael Dewangga temen-temen Nih nanti Kalian subscribe juga Dikasih ini mas Dikasih ini Disini nanti Oh Screenshutan Ini maksudnya ini Nah oke siap Kalian jangan lupa subscribe channelnya Rafael Dewangga temen-temen Kontennya keren-keren ya Kita cek mas bro ya Oke siap Terima kasih mas waktunya Oke Siap-siap kita Ngobrol-ngobrol lagi Dengan spita yang lain Oke Siap Oke temen-temen mungkin sekian dulu dari aku Sama mas bro Dewangga Selamat malam dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa